Hai, welcome back to my youtube channel ketemu lagi sama aku, Vera di video kali ini aku mau ngebahas tentang moisturizer terfavorit dan terdebes di tahun ini nah, kalau kalian penasaran tonton video sampai habis ya terus sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe dan like jadi di tahun ini ya khususnya banyak banget emang brand-brand lokal maupun brand-brand luar gitu yang ngeluarin moisturizer dan moisturizer-nya itu semuanya itu bagus-bagus banget gitu, tapi yang cocok di aku yang sesuai dengan jenis kulit aku gitu, ini jatuh kepadat jizeng ini dia, Skin Tific 5x Ceramate Barrier Repair Moistur Gel, jadi ini menurut aku the best moisturizer dan favorit aku banget gitu, karena moisturizer-nya itu kayak apa ya, teksturnya itu yang cepet banget ngeresap di kulit aku terus dia juga gak lengket jadi bikin kulit aku itu yang halus, terus yang plumping banget ya gitu aku ngerasain banget sih karena ini itu dia kayak menjaga Skin Barrier aku banget gitu loh terus kayak memperbaiki juga kulit aku yang kayak kasar gitu, karena beruntusan gitu, dan ini tuh bikin kulit aku jadi halus banget pokoknya seperti namanya ini itu mengandung 5x Ceramate yaitu yang berfungsi untuk menjaga Skin Barrier kita, terus dia itu bisa untuk melembabkan kulit selama 24 jam tanpa membuat berminyak kayak gitu loh jadi udah pasti bikin kulit wajah itu lembab terus dia juga gak gampang jerawatan kayak gitu nah selain Ceramate disini juga mengandung Hyaluronic Acid Centella Asiatica dan Merin Collagen yang berfungsi untuk melembabkan kulit kita terus kayak meredakan kemerahan gitu kalau misalkan aku lagi ada jerawat terus jerawatnya yang memerah yang meradang gitu dia jadi kayak yang meredakan bikin calming kayak gitu jadi ini tuh emang sebagus itu gitu loh di kulit wajah aku dan aku tuh secocok itu dan ini udah mau habis liat deh tinggal segini dia tuh udah mau habis karena aku tuh suka banget sama teksturnya jadi teksturnya itu kayak gel kayak gini nah jadi ini tuh gampang banget untuk ngeresap di kulit tuh jadi dia bikin kulit itu jadi lebih lembab gitu dan gak kering karena kulit aku itu sekarang cenderung kering banget gitu loh terus dia ini juga teksturnya itu emang seringan itu jadi kayak menurut aku kayak air gitu aja loh jadi pake itu bikin kulit aku jadi kayak lebih lembab terus yang terhidrasi banget gitu loh pokoknya jadi kalau kalian yang punya permasalahan dengan kulit kering kayak gitu kalian wajib deh cobain ini atau kalau kalian udah cobain ini kalian bisa komen di bawah nah jadi ini bakalan aku liatin ya before after aku setelah pemakaian skin tific lima kali saya ramad ini jadi bikin kulit aku tuh jadi yang lebih halus terus gak gampang timbul jerawatan dan beruntusan juga kayak gitu terus ini juga pakenya bisa setiap hari gitu pagi dan malem gitu juga gak masalah banget gitu dan ini tuh minim iritasi kayak gitu dan aku tuh ya sukanya pake ini kalau aku setiap habis eksfoliasi gitu kan aku pake moisturizernya itu ini aku tebelin gitu loh jadi kayak bikin kulit aku tuh jadi yang lebih terasa terawat gitu terhidrasi gitu loh jadi kan kalau habis eksfoliasi itu bikin kulit wajah aku tuh jadi kayak yang lebih kering aja gitu nah untuk ngelembapinnya lagi aku selalu pake ini setiap habis eksfoliasi itu wajib banget gitu dan kalau misalkan ini ya aku lagi mau pergi gitu terus aku mau make up-an make up-annya itu yang bikin make up-nya itu lebih tahan lama gitu aku pakein moisturizer-nya skintific ini dulu gitu jadi gak tau sih entah sugesti entah apa gitu tapi emang beneran jadi kayak apa ya complexionnya itu jadi nempel banget ke kulit gitu nah kayak gini ini kayak jadi apa ya jadi lebih flawless aja gitu menurut aku dan dia lebih natural kayak gitu jadi kayak gak medok banget gitu loh tapi tetep keliatan glowing dan cerah kayak gitu nah oke temen-temen jadi ini dia moisturizer terfavorit aku di tahun ini gitu menurut aku menurut aku ini the best banget sih untuk memperbaiki skin barrier kalian terus kayak memperkuat terus dia jadi kayak yang apa ya kayak bikin muka kita tuh kayak jadi lebih halus gitu loh dan terhidrasi itu yang penting karena memang kulit aku kering kayak gitu dan bikin kulit wajah aku jadi yang lebih glowing banget gitu ini the best sih nah kalau kalian masih belum cobain juga moisturizer ini yang kulitnya kering itu wajib banget sih menurut aku karena ini emang ter the best menurut aku untuk menghidrasi kulit yang kering kayak gitu oke temen-temen itu tadi pilihan terfavorit moisturizer aku di tahun ini nah kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk di subscribe dan di like daaah